10 Benda Unik dan Aneh Yang Ada di Kartun Spongebob Halo guys, selamat datang di channel Kapolda Bikini Bottom. Di semua kartun ataupun film, jarang sekali ada hal yang masuk di akal. Contohnya kartun Spongebob, tidak mungkin ada api di bawah air, dan tidak mungkin mereka minum dalam air. Semuanya memang tidak masuk akal guys, namun kadang itu yang menjadi daya tarik kartun tersebut. Selain itu, ada beberapa benda unik dan aneh yang ada di kartun Spongebob. Apa saja? Yuk kita simak. Nah, rasakan akibatnya. Apa sekarang kau merasa hampa? 1. Drinkable Sausage Hah? Sausage diminum? Bukankah sausage itu dimakan? Bagaimana rasanya ya? Jika di Indonesia kita mengenal sausage siap makan, maka di Bikini Bottom mereka mengenal sausage yang bisa diminum. Rasanya kaya apa ya teman-teman? 2. Shower in a can Jika kita melihatnya, mungkin kita akan mengartikannya sebagai parfum. Bagaimana bisa mandi dengan semprotan instan saja dalam sebuah kaleng. Tapi di Spongebob, ini benar adanya guys, dan digunakan oleh Nyonya Puff. 3. Invisible Bot Mobil Kendaraan Mermaid Man dan Bernagel Boy ini memang unik. Mungkin kamu akan berpikir apa yang diduduki oleh mereka, karena kendaraannya tidak terlihat. Jika kendaraannya memang benar ada di dunia nyata, mungkin akan sedikit menakutkan ya. 4. Invisible Spray Spray ini digunakan oleh Spongebob dan Patrick dalam keadaan telanjang. Mereka melakukan hal-hal jahil, baik dari mengerjai teman-teman sampai Tuan Krebs. Sayangnya ketika Tuan Krebs menyiramkan air, Spongebob dan Patrick terlihat dengan jelas kembali. 5. Balon Dalam episode The Place The Thing, tukang pos datang ke Krusty Krat mencari Squidward untuk melakukan pengiriman. Squidward nampaknya tidak ada di konternya, jadi Spongebob dengan cepat meniup beberapa balon untuk membuat patung mirip Squidward sehingga dia dapat menerima paket itu. Namun, balon itu terlihat seperti kondom, terutama saat dipompa penuh. Itu tidak membantu bawah hidung kondom balon, Squidward mengempis, dan tukang pos pun lari ketakutan. Pertanyaannya, mengapa Spongebob memiliki banyak kondom atau balon yang siaga di Krusty Krat? Ada yang tahu? 6. Alice Sweater Baju yang terbuat dari bulu mata Spongebob ini adalah kado untuk Squidward. Squidward sendiri tidak menyukainya karena terasa gatal di badan. Tapi bagaimana cara membuatnya ya guys? 7. Sweater of Tears Sweater yang terbuat dari air mata Spongebob ini merupakan gambaran kesedihannya karena kado-nya yang tidak dihargai Squidward. Di Spongebob unik sekali, dilihat karena bisa dipegang dan tidak tumpah guys. Setelah dipakai, bagaimana rasanya ya? 8. Makanan Virtual Makanan ini jika kita lihat seperti bayangan biasa saja. Ketika pelangton menusukan garpu, garpu tersebut tembus. Dan kita juga melihatnya seperti mengunyah. Mungkinkah dia merasa kenyang? 9. Makam untuk harapan dan mimpi Kita tahu bahwa Squidward punya banyak mimpi. Sayangnya, kebanyakan mimpinya tidak terwujud. Karena berbagai alasan guys. Squidward sendiri punya makam untuk mimpi-mimpinya tersebut. 10. Kerang Ajaib Di episode ini, Spongebob dan Patrick percaya terhadap sebuah kerang ajaib. Bentuknya mirip dengan speaker. Namun, cara kerja kerang ajaib cukup unik. Pertama, kita berikan pertanyaan. Kemudian tarik talinya dan lepaskan. Kemudian, akan ada jawaban keluar dari kerang ajaib tersebut. Benda unik tersebut memang tidak ada di dunia nyata dan hanya ada di Bikini Bottom saja guys. Tentu saja di kartun semuanya bisa dibuat semau kita dan tidak masuk akal. Nah, kalau misalnya ada yang buat, kamu mau yang mana? Nah, kita berikan pertanyaan. Here lie Squidward's hopes and dreams. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax